Hewan? Manusia? Atau air dan angin? Hai, kawan-kawan bocil. Yuk, ikutan belajar bersama kami. Dengan saya, Sarah. Saya, Haikal. Dan saya, Kak Ilam. Supaya benih tanaman untuk menghasilkan keturunan itu tercipta, harus melalui proses yang disebut penyerbukan. Lalu, penyerbukan itu apa sih, Kak? Penyerbukan merupakan proses pembuahan bagi tumbuhan untuk bisa berkembang biak. Penyerbukan bisa terjadi saat serbuk sari dari antera, bagian jantan dari bunga, dipindahkan ke bagian betina dalam bunga, yang dikenal sebagai kepala putik. Siapa saja yang memiliki peran dalam membantu proses terjadinya penyerbukan, Kak? Penyerbukan dapat terjadi melalui perantara atau faktor luar yang membantu berlangsung proses penyerbukan, seperti angin, air, hewan, dan manusia. Hewan yang membantu proses terjadinya penyerbukan disebut apa, Kak? Hewan penyerbuk. Apa saja sih, Kak, hewan penyerbuk itu? Kupu-kupu. Serangga cantik ini memakan nektar dari bunga dan membawa serbuk sari di sayap dan tubuh mereka. Mereka cenderung lebih suka bunga datar dan berkerumun yang menyediakan landasan pendaratan bagi mereka. Lebah. Lebah adalah hewan penyerbuk yang paling umum. Lebah memiliki rambut halus di tubuh mereka yang membantu menempelkan serbuk sari saat mereka terbang dari satu bunga ke bunga lain. Kolibri. Burung-burung kecil ini memiliki paruh panjang dan lidah yang dapat mencapai jauh ke dalam bunga untuk menyesap nektar. Mereka juga mengambil serbuk sari pada bulu dan paruh mereka lalu memindahkannya ke bunga lain saat mereka terbang. Kelelawar. Mamalia nocturnal ini menyerbuki banyak tanaman yang mekar di malam hari seperti kaktus, agave, dan pisang. Mereka menggunakan lidah panjang mereka untuk menjilat nektar dan bulu mereka untuk mengumpulkan serbuk sari. Tawon. Tawon ini adalah kerabat dekat lebah tetapi mereka kurang berbulu dan lebih karnivora. Mereka menyerbuki banyak tanaman yang memiliki bunga kecil dalam kelompok seperti buah ara, anggrek, dan milkweed, too. Semut. Ini bukan penyerbuk yang sangat efisien tetapi mereka memainkan peran dalam beberapa spesies tanaman. Mereka menyerbuki bunga yang memiliki nektar ekstrafloral yaitu kelenjar yang menghasilkan nektar di luar bunga. Beberapa contohnya adalah akasia, peoni, dan violet. Kumbang. Kumbang ini adalah kelompok penyerbuk tertua dan paling beragam. Mereka menyerbuki banyak tanaman purba seperti magnolia, bunga lili air, dan spice bush. Mereka sering memakan bagian bunga serta serbuk sari dan nektar-nektar. Lalu, bagaimana cara angin membantu proses penyerbukan itu, Kak Ilham? Penyerbukan angin dilakukan dengan cara posisi organ perkembang biakan pada tumbuhan bunga menghadap ke udara sehingga benang sari menjadi panjang dan tangkainya membesar. Kemudian bergantungan di luar bunga sampai digoyangkan oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin terjadi pada tanaman dengan ciri-ciri bunga berukuran kecil dan ringan serta memiliki mahkota bunga yang warnanya tidak mencolok. Contohnya, jagung, padi, dan rumput-rumputan. Ada pun untuk penyerbukan yang dibantu oleh air. Bagaimana prosesnya, Kak? Hidrogami adalah proses penyerbukan yang terjadi dengan bantuan air, yaitu pada tumbuhan yang bunganya terendam oleh air seperti hedrilla. Proses ini terjadi ketika serbuk sari dibawa oleh aliran air dan masuk ke kepala putik. Tumbuhan yang dibantu oleh air tidak memiliki ciri yang khusus. Proses penyerbukan dengan perantara air bisa juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Ini hanyalah beberapa dari banyak penyerbuk yang membantu tanaman menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, dan produk lain yang kita gunakan untuk makanan, obat-obatan, dan keperluan lainnya. Penyerbuk sangat penting untuk keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan bumi kita. Apakah ada trik atau cara untuk dapat menarik hewan penyerbuk masuk ke dalam taman atau kebun kita, Kak? Tentu tidak ada trik. Dan caranya? Bagaimana, Kak? Trik dan caranya? Tanam spesies asli yang disesuaikan dengan wilayah dan iklim di mana kita tinggal. Tanaman asli lebih cenderung menarik penyerbuk asli yang telah berevolusi bersama mereka. Tumbuhkan berbagai bunga yang kaya akan serbuk sari dan nektar. Pastikan untuk memasukkan suksesi mekar dari awal musim semi hingga akhir musim gugur seluruh musim tanam. Pilih bunga yang memiliki bentuk, warna dan ukuran berbeda untuk menarik berbagai jenis penyerbuk. Misalnya, kupu-kupu lebih suka bunga datar dan berkerumun yang menyediakan landasan pendaratan bagi mereka se. Sementara kolibri menyukai bunga berbentuk tabung yang memiliki nektar dalam. Sediakan tanaman inang untuk ulat kupu-kupu yang sangat khusus dan memakan tanaman atau keluarga tanaman tertentu. Misalnya, ulat raja memberi makan secara eksklusif pada milkweed. Sediakan sumber air untuk penyerbuk seperti birdbath, air mancur atau piring dangkal dengan batu atau kerikil untuk pendaratan. Sediakan tempat berlindung dan bersarang bagi penyerbuk seperti rumah lebah, sangkar burung, tumpukan sikat atau batang berongga. Hindari atau minimalkan penggunaan pesticida dan herbicida yang dapat membahayakan atau membunuh penyerbuk. Gunakan metode organik atau alami untuk mengendalikan hama dan gulma sebagai gantinya. Sayangnya, kini hewan-hewan penyerbuk menghadapi banyak ancaman dari aktivitas manusia seperti hilangnya habitat, penggunaan pesticida, polusi udara, dan perubahan iklim. Faktor-faktor ini telah menyebabkan penurunan populasi hewan penyerbuk secara global yang menimbulkan risiko bagi keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan planet kita. Oleh karena itu, penting untuk melindungi hewan penyerbuk dan habitatnya dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, menanam lebih banyak bunga dan pohon, serta mendukung upaya konservasi. Terima kasih sudah ikut belajar bersama kami. Jangan lupa subscribe Pocil Belajar ya. Sampai berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya, kawan-kawan. Sampai berjumpa lagi